Good morning students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are going to study about telling time, days, and months today Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Mami Heni Hari ini kita akan belajar tentang menyatakan waktu Jadi jam-jam dalam bahasa Inggris Days, hari-hari dalam bahasa Inggris, and months Bulan-bulan dalam bahasa Inggris Jadi ini akan gampang materinya Materi kita nanti akan mencakup Stating days of the week Menyatakan hari-hari dalam satu minggu Nanti akan dibagi menjadi dua Weekdays sama weekend Weekend kalian sudah kenal ya And then stating months in the year Nanti kita akan belajar cara menanyakannya gimana Sebelum bulan ini apa Sebelum bulan Januari apa ya Terus sudah bulan Januari apa Misalnya seperti itu And then telling time Telling time itu menyatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris Jam 7.30 itu ngomongnya gimana 7.15 atau jam 8 kurang 10 itu seperti apa And then cardinal and ordinal number Ini dua nomor yang berbeda Ada yang menyatakan satuan Misalnya satu, dua, tiga Atau ada yang menyatakan urutan Yang manakah itu? Cardinal and ordinal number And then preposition Preposition itu nanti Kata-kata in, on, at In, on sama at Yang digunakan untuk menyatakan Bulan, menyatakan hari Dalam bahasa Inggris Oke, the second slide We will talk about the days of the week What day is it? Hari apakah ini? Oke, Memheni minta kalian untuk mendengarkan Dan mengikuti ya Kalian ikuti Bagaimana cara Memheni ngomongnya Oke, yang pertama Monday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Monday Monday itu adalah Senin And then Tuesday Is Selasa Wednesday 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 Is Rabu Thursday Pakai sak ya Kalau kamu baca Misalnya Alibat Tak sak Nah, itu pakai Thursday Itu hari Kamis Friday Hari Jumat Bukan Friday Bukan Friday Saturday Bukan Tapi Friday Saturday R-nya tidak usah dibaca Saturday Saturday itu Sabtu And then Sunday Itu hari Minggu Sekarang kita Belajar yang Cara Mengucapkan Ini Bulan-bulannya Oke The first month Bulan pertama Dalam Satu tahun Ada January January February March April May June July August August September October November December Oke Bisa ya Silahkan Didengarkan lagi Lalu Diulangi lagi Cara Membacanya Adalah Friday Bahasa Inggrisnya Adalah Friday And then Number 2 Sekarang Nomor 2 Kita lihat ya Nomor 2 Nomor 2 What day is after Wetness day After After itu Sesudah Hari apakah Sesudah Hari Rabu Sesudah Hari Rabu Hari Kamis Kamis Yes Kamis Hari Kamis Bahasa Inggrisnya Apa Bahasa Inggrisnya Adalah ini Bawah ya Thursday Oke Now Nomor 3 What day is After After itu Sesudah Hari apakah Sesudah Sunday Sesudah Sunday Sesudah Minggu hari Yes Monday Jawabannya ya Monday Monday Bukan Monday ya Oke Next Number 4 What day is Before Tuesday Sebelum Before Itu kan sebelum Hari apakah Sebelum Hari Selasa Of course Hari Senin Ya Mandi lagi Siapanya Mandinya Dua ya And then What day is Two days Two days Hari apakah Dua hari Setelah Thursday Setelah hari Kamis Dua hari Setelah hari Kamis Berarti Kamis Jumat Sabtu Sabtu Bahasa Inggrisnya Sabtu apa Sabtu sama Sabtu 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 And then Next What day is Before Monday Before Sebelum Sebelum Monday Hari Sebelum Senin Hari Sunday Oke Silahkan nanti Dikerjakan ya Lanjutannya Dikerjakan sendiri Ditulis di Bukunya Jadi semua materi Yang ada disini Silahkan Ditulis Di bukumu Lagi Dikerjakan sendiri Ini sebagai Latihan Latihan Saja Nanti untuk Soal-soalnya Ada di Sekarang kita Yang months Of the year What is the first month First Pertama What is Apakah First month Bulan pertama Bulan pertama Pastinya Bulan Januari Bahasa Inggrisnya Adalah Ini January January And then Number two What is The seventh Month Bulan Ketujuh Oke Kita Januari Februari March April Mei Jun Julai Berarti Jawabannya Julai Ini Bacanya bukan Juli Tapi Julai What is The twelfth Month Bulan Ke Ini ada FTH FTH ini Maksudnya Adalah Ke Ke 12 12 Kan Twelve Kalau ada Twelve Itu Ke 12 Bulan Ke 12 Itu Bulan Yang Terakhir Berarti Apa December Di bawah Ini Jawabannya Oke Saya Loncat Aja What is Number Eight What is The second Month Bulan Apakah Bulan Kedua January Terus February Silahkan Dikerjakan Sendiri Nanti Saya Yakin Memang Yakin Kalian Pas Oke Next Slide Is About Talent Time Bagaimana Kita Menyatakan Waktu Kalau Dalam Bahasa Inggris Seperti Apa Yang Pertama Kita Pas Kita Akan Menyatakan Waktu Pas Misalnya Jam 10 Nah Gini Jarumnya Jam 10 10 O'clock Gitu Ya Atau jam Sembilan Berarti Nine O'clock Kalau jam Lapan Eight O'clock Jadi Itu Menyatakan Jam Yang Pas Pas Jam Pas Jam Oke Kalau Lebih Lima Bagaimana Ini Sudah Ada Five Pas Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Nulisnya Di Balik Bukan Lebih Lima Itu Enggak Lebih Lima Berarti Pas Five Bukan Tapi Harus Five Pas Five Pas Itu Lima Menit Lebih Lebih Dari Jam Berapa Misalnya Lima Menit Lebih Dari Jam 12 Berarti Five Past Twelve Atau Lima Menit Lebih Dari Jam Satu One Five Past One Lima Menit Jadi Jam Satu Lebih Lima Kalau Jam Sepuluh Lebih Lima Berarti Five Past Ten Ya Disini Disini Jamnya Sabtu Jam Sepuluh Lebih Lima Jam Sepuluh Lebih Lima Berarti Bacanya Dari Belakang Disini Delapan Jam Sepuluh Lebih Lima Itu ya Oke Sekarang Kalau Lebih Sepuluh Berarti Ten Past Ten Misalnya Sepuluh Lebih Sepuluh Kita tulis Saja Disini Sepuluh Berarti Ten Past Ten Jam Sepuluh Lebih Sepuluh Kalau Jam Delapan Lebih Sepuluh Berarti Ten Past Eight Jam Jam Lebih Sepuluh Ten Past Six Dan Seterusnya Ini Untuk Angka Tiga Dan Angka Sembilan Itu kan Lima Belas Menit Lebih Kan Nah Atau Lima Belas Menit Kurang Kalau Angkanya Disini Berarti Lima Menit Kurang Kalau Angkanya Di Angka Tiga Itu Berarti Kalau Disini Di Angka Tiga Ini Berarti Lebih Kalau Disini Kita Bacanya Kurang A Quarter Past Berarti Lima Menit Lebih 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 dari Jam Berapa Jam Dua Lebih Lima Berarti A Quarter Past Two Past Two Atau Jam Tiga Lebih Lima Belas Berarti A Quarter Past Three Jam Empat Lebih Seper Empat Empat Lebih Lima Berarti A Quarter Past Four Gitu Untuk Menyatakan Lebih Lima Menit Atau Seper Empat Kalau Kita Biasanya Jam Tiga Lebih Seper Empat Berarti Bahasa Inggrisnya A Quarter Past Three Seperti Itu Oke Kalau Untuk Lebih Dua Bulu Biasanya Angkanya Ada Di Angka Empat Ini Jarum Panjang Itu Twenty Past Kalau Jam Lima Lebih 20 Misalnya Berarti Twenty Past Five Jam Enam Lebih 20 Twenty Past Six Jadi Yang Ada Di Belakang Sini Itu Adalah Jamnya Yang Ada Di Depannya Adalah Menitnya Kalau Kalau Tengah Lebih Kurang Kalau Past Lebih 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 Oke Kalau Twenty Five Sama Twenty Twenty Five Past Five Jam Lima Lebih 25 Twenty Five Past Eight Jam Lima Lebih Jam Delapan Lebih 25 Nah Ini Yang Istimewa Yang A Hal Past Setengah Jadi Setengah Jam Misalnya Jam Setengah Satu Atau Setengah Jam Lebih Dari Jam 12 Itu Kan Berarti Setengah Satu Berarti A Half Past Twelve Jam 12 Tiga Puluh Itu Bisa Disebut Dengan A Half Past Twelve Jam Dua Belas Tiga Puluh Kalau Jam Sebelas Tiga Buluh A Half Past Eleven Ini Eleven Atau Jam Sepuluh Lebih Tiga Puluh Berarti A Half Past Ten Itu Caranya Oke Twenty Five Two Nah Disini Kita Sudah Tidak Pakai Pas Lagi Tapi Pakai Two Itu Artinya Kurang Atau Menuju Dalam Bahasa Inggris Ini Twenty Five Two Dua Lima Menit Ke Jam Berapa Misalnya Jam Tujuh Kurang Dua Puluh Lima Misalnya Berarti Twenty Five To Seven Jam Tujuh Kurang Dua Puluh Lima Kalau Jam Delapan Kurang Dua Puluh Lima Berarti Twenty Five To Eight Begitu Ya Jam Sembilan Kurang Dua Lima Berarti Twenty Five To Nine Begitu Seterusnya Twenty Juga Begitu Jam Sepuluh Kurang Dua Puluh Ini Kan Twenty Jam Sepuluh Kurang Dua Berarti Twenty To Ten Jam Sepuluh Kurang Dua Puluh A Quarter To Seperempat Menit Menuju Ke Jam Berapa Misalnya Jam Sepuluh Kurang Lima Belas Berarti A Quarter To Ten Jam Sebelas Kurang Lima Belas A Quarter To Eleven A Quarter To Twelve Jam Dua Belas Kurang Seper Empat Atau Kurang Lima Belas Sekarang Kalau Kurang Sepuluh Menit Jam Sepuluh Kurang Sekarang Jam Sepuluh Kurang Sepuluh Berarti Ten To Ten Jam Sepuluh Kurang Lima Five To Ten Itu ya Nanti ada Worksheetnya Setelah ini Oke Next slide Kita akan belajar Cara Menulisnya Ini ada Yang pertama Jam One O'clock Jadi jam Satu Pas Nah Ini One O'clock It's One O'clock It's One O'clock Kita lihat Di sini Pas ya Jam Satu Pas Ini ya Berarti Di sini Kita tulis It's One O'clock Jam Satu Pas Oke Next It Ini jam Satu Lebih Lima Berarti It's Five Pas One O'clock Jam Satu Lebih Lima Atau Kadang Tidak usah Pakai O'clock O'clock Dicoret Biasanya It's Five Pas One Sudah Boleh Tidak usah Pakai O'clock Tidak Apa Jam Satu Lebih Sepuluh Gimana Nulisnya Jam Satu Lebih Sepuluh It's Ten Pas One Sepuluh Lebih Jam Satu Lebih Sepuluh Jadi Bacaannya Dari Belakang Jam Satu Pas Itu Lebih Ten Itu Lebihnya Sepuluh Jadi Dari Belakang Dilihat Dari Belakang Jam Satu Lebih Sepuluh Ya Boleh Pakai Clock Boleh Juga Tidak Oke Next Jam Satu Lebih Lima Belas Berarti Disini One Ini Sudah Betul Ya Ini Berarti It's A Quarter Pas One Jadi A Quarter Kan 15 15 Menit Ya 15 Menit Lebih Dari Jam Satu Boleh Pakai Clock Boleh Tidak Biasanya Clock Itu Cuma Dipakai Untuk Yang Ini Yang Pas Jam Oke Sekarang Jam Satu Lebih 20 It's 20 Past One O'clock Jam Satu Lebih 25 Jam Satu Lebih 25 It's 25 Past One O'clock Selanjutnya Yang Atas Ini Jam Setengah Dua Berarti Jam Satu Lebih 30 Berarti It's Half Past One Jam Satu Lebih 30 O'clock It's Half Past One O'clock Atau Tidak Pakai O'clock Juga Oke Jam Satu Kita Pakai Kurang Ini Karena Lebih Itu Cuma Sampai Angka 6 Aja Atau 30 Menit Di Angka 7 Sampai 8 Sini Kita Pakai 2 Ya Kita Pakai 2 Ini Contohnya Kurang 25 25 It's 25 To 2 O'clock Jam 2 Kurang 25 Bacanya Dari Sini Kalau Mengartikan Ini Jam 2 Kurang 25 Nah Seperti Itu It's 25 Ini Kurang Y 25 25 To 2 O'clock Jam 2 Kurang 25 Kalau Ini Sekarang Bawahnya Jam 2 Kurang 20 Berarti 20 Dulu Ditulis It's 20 2 Artinya Kurang 2 O'clock Jam 2 Kurang 25 Atau Tanpa O'clock Juga It's Sekarang Kurang 1 4 Jam 2 Berarti It's A Quarter 1 4 Ditulis Dulu A Quarter 2 Itu Artinya Kurang 2 O'clock Kurang Dari Jam 2 Atau Jam 2 Kurang 1 Per 4 Seperti Itu Sekarang Jam 2 Kurang 10 Berarti 10 10 2 2 O'clock Atau Kalau kita artikan Jam 2 Kurang 10 Terakhir Jam 2 Kurang 5 It's 5 5 5 2 Kurang 2 O'clock Kita baca Dari belakang Jam 2 Kurang 5 Menit Seperti Itu Caranya Nanti Kalau ada Soal Silahkan Ditelah Sendiri Mau Kurang Atau Lebih Kalau Lebih Pakai Pas Kalau Kurang Pakai 2 Jadi Menitnya Dulu Yang Ditulis Entah Kurang Atau Lebih Oke Next Slide It's About Cardinal And Ordinal Numbers Kita Lihat Cardinal Number Itu Seperti Apa Jadi Kalau Cardinal Number Itu Nomernya Seperti Nomor Biasa Satu Sampai Seratus Sama Ya Zero Ya Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Eleven Twelve Thirteen Fourteen Twenty Thirty Forty Fifty Anak-anak biasanya Jumbo antara Fifty Ini dengan Fifteen Fifteen itu Lima Belas Fifteen Tulisannya Ya F E F T E N Fifteen Itu Lima Kalau Fifty Itu Lima Fifty Ya And One Hundred One Thousand Seribu Sepuluh Ribu Ten Thousand One Hundred Thousand And One Million One Million Itu Satu Juta Ya Itu Cardinal Number Jadi Digunakan Untuk Menyatakan Misalnya Saya Punya Lima Pensil I Have Five Pencil Itu Pakai Cardinal Number Terus My House Is Number Five Rumah Saya Nomor Lima Itu Pakai Cardinal Number Ya Terus Original Number Yang Seperti Apa Ini Bukan Satu Dua Tiga Lagi Not One Two Three Tapi Ada First Satu ST Tulisannya One And Then Tambah ST Di Belakangnya Kalau Biasanya Di Computer Itu Bisa Ditulis ST Di Atas Ya Kalau Dua Kedua Ini Ordinal Number Itu Menunjukkan Urutan Berarti Ke Satu Kedua Ketiga Ke Empat Ke Lima Dan Seterusnya Ke Satu Itu Artinya First Atau Pertama Yang Kedua Itu Second Kedua Ketiga Itu Third Third Tulisannya Gini Nanti Jangan Sampai Lupa 3RD Mulai Ke Empat Kita Pakai TH Terus Nah Ada Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Nah Ini Bacanya Ninth Bukan Ninth Tapi Ninth Tenth Eleventh Twelve Kedua Belas Thirteenth Ketiga Belas Fourteenth Ke Empat Belas Fifteenth Ke Lima Belas Kalau Lima Belas Saja Itu Fifteen Tidak Pakai TH Tidak 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 Kalau Ke Lima Belas Saya Anak Ke Lima Belas Atau Saya Ranking Ke Lima Belas Pakai Fifteen Yang Ada TH Hari Juga Begitu Hari Menyatakan Waktu Atau Harinya Biasanya Hari Tanggal 16 Itu Fifteen Of Juli Hari Ke Lima Belas Dari Bulan Juli Pakai Fifteen Seperti ini Ya Next Sixteent Seventeenth Eighteenth Kalau tadi saya kan bacanya Thirteen Kalau disini Thirteen Ada Thirteenth 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 Ya Beda ya Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twentieth Ya Ada Sat Nya Twentieth Twenty First Jadi Kedua 21 Itu Twenty First Thirteenth Ke Tiga Puruh Kalau Tiga Puruh Satu Thirty First Apa Thirty One Ya Thirty First Ya Nanti Dilihat Saya lupa Sepertinya Ya Itu ya Kardinal Dan Ordinal Numbers Nah Ini Selanjutnya Khusus Untuk Ordinal Number We normally Add Th Th To the End Of A Cardinal Number To make It An Ordinal Number Jadi Kita Biasanya Normally Biasanya Menambahkan Th To the End Pada Kalimat Terakhir Pada Kata Kata Terakhir Dari Cardinal Number Cardinal Itu kan Yang Biasa To make It Untuk Membuatnya Menjadi Ordinal Number Biasanya Kita Tinggal Nambahkan Th Aja Kayak Ini Kayak Yang Eleven Itu kan Tinggal Nambahkan Ini Tinggal Nambahkan Th Aja Di belakangnya Terus Twelve Ini Agak Berbeda Tulisannya Kalau Twelve Biasa Itu Twelve V Pake V E Nah Ini Berubah Menjadi Twelve F Th Kalian Harus Perhatikan Betul-betul Penulisannya Kalau For Ini Tinggal For Tambah Th Jadi Force Ini Sudah Jadi Ordinal Number Tolong Perhatikan Penulisannya Tidak And And Be careful Of Spelling Exception Below Nah Tolong Perhatikan Pengecualian Pengecualian Pada Di bawah Ini Pada Gambar Di bawah Ini Contoh First Bukan One Ditambah Th Tapi Kita Pake First Tulisannya One Satu St Dibaca First Tadi Sudah Second Bukan Dua Th Tapi Dua And Second Third Tiga FD Dibaca Third Ini Tinggal Tambah Aja Four Tambah Th Force Lima Beda Bukan Five Lagi Kalau Five Kan Tulisannya F I V E Nah Kalau Fifth Itu Tulisannya F I F Th H Ingat Ingat Ya Six Tambah Th Aja Jadi Six Seven Tinggal Tambah Th Eight Karena Eight Itu Belakangnya Sudah T Jadi Tinggal Tambah H Saja Nine E Nya Diilangkan Hasilnya Tulisannya N I N E Ini Jadi N N Th N T Tinggal Tambah Th Nah Ini Yang Lainnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi 31 Apa Ya 30 Verse Ya Ke 41 Juga Forty Verse Perhatikan Penulisannya 41 ST 31 ST Ya 51 Juga Fifty Verse Fifty Penulisannya Penulisannya Diingat F F R T I E TH Nah Ini Banyak Yang Salah Dalam Penulisan Selan Penulisan TH ST Di Sini Juga Penulisan Yang Ini Harus Diperhatikan Use Of The Ordinal Number Penggunaan Dari Ordinal Number Itu Untuk Tanggal Centuries Centuries Itu Apa Ya Centuries 21st Centuries Apa Centuries Itu Apa Sequence Atau Order Urutan My Team Came Second In The League Timku Juara Dua Dalam Lomba Jadi Urutan Kedua Floors Of Building Jadi Itu Kan Urutan Floor Floor Itu Lantai Floor Lantai Berapa Tent Floor Bukan Floor Number Ten Tapi Tent Floor Jadi Urutan Ya Ini Penggunaan Untuk Ordinal Number Untuk Menyatakan Waktu Tanggal Century Atau Abad Dekade Abad Bukan Abad Apa Tadi Sequence Atau Order Floor Lantai Urutan Lantai Saya Tinggal Lantai Sepuluh Berarti Ten Floor Dan Sepakainya Oke Kita Pindah Ke Next Slide Ya Oke Next Slide How to Read Date Jadi Cara Membaca Tanggal Itu Ada Caranya Cara Menulis Ini Ada Caranya Ini Ini Adalah Yang Biasa Kita Gunakan Ya Yang Biasa Digunakan Pada Penulisan Penanggalan Di Dalam Bahasa Inggris Ada Remember Disini Tolong Diingat Bahwa Bahwa On Is Preposition That We Use To Save Date On Itu Adalah Preposition Yang Digunakan Untuk Menyatakan Hari Orangga My Dad Is Born On Itu Pake On Ya Ayah Ku Lahir On Pada Twenty Fif Februari Nineteen Fort Jadi Ini Adalah Cara Menulisnya Kita pake On Ya Oke Bagaimana Kita write Bagaimana Kita cara Menulisnya Dan cara Membacanya Sekarang Kalau Dua puluh Empat Bulan Tujuh Tanggal Dua puluh Empat Menulisnya Gini Twenty 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 H Dua puluh Dua puluh Lima Nah Kita Membacanya Seperti Ini The Twenty Four Of July Two Thousand and Five Nah Ini yang penting Kita harus bisa Menulisnya Seperti ini Kalau The First Of May First First Itu apa Satu First Of May Berarti Satu May Nineteen Ninety Eight Sembilan Belas Nineteen Ninety Eight Sembilan Puluh Nah Disini Ditulis First Berarti Satu Sebentar ya Saya Menekan Pen Berarti Disini Satu St First Ya Satu St First Bulannya Apa Of May May Berarti Bulan Lima Ya Bulan Lima And Then Nineteen Sembilan Belas Nineteen 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 Sembilan Delap Nah Sembilan 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 Delap Seperti Ini Terus Kalau Tanggal Nineteen April 2000 Tanggal Sebilan Bulan Empat Berarti Tulisannya The The Nineteen Nineteen Misalnya Nanti Kamu Belajar Di Itu Ya Di Sana Di Belakang Nanti Ada Slide The Nineteen Of April 2010 Tulis Aja 2020 2000 And Kayak Ini 2000 And 2020 Ya Tulis Sendiri Ini The Fifth Of August Fifth Itu Lima Lima Agustus Seventeen Seventeen Itu 17 32 17 32 Tanggal Lima Agustus 17 17 32 Oke Yang Ini 12 Bulan 10 Tahun 57 Tulis Ini Kelatihan Terus Ini The Thirteen Thirteen Itu Tanggal 13 Bulan March Bulan March Bulannya Maret 2000 2000 2000 And Sixteen Sixteen Itu 2016 2016 Tanggal 13 Maret 2016 Nanti Kalian tulis Disini Sendiri Oke Untuk penanggalan Seperti itu Nanti Dipelajari Lagi Oke Here we come To the preposition Of time Kita akan Menggunakan Add On In In On At Enaknya Menyebutkan In On At Gunanya Untuk Apa sih In Sama At Biasanya Kita Masih Bingung Ya Nah At Itu Digunakan Untuk Specific Time Waktu Yang Tepat Ada Waktu Tepat Contohnya I get up At Seven O'clock Saya bangun Jam Tujuh Pagi Nah Itu Waktunya Kan Jelas Jam Tujuh Itu Itu Pakai Add The Movie Start At Eight Thirty Itu Juga Pakai Add Karena Itu Sudah Jelas Terus At Holiday Period Holiday Period Itu Waktu Masa At Christmas Come And Visit At Visit Us At Thanksgiving Thanksgiving Itu Hari Libur Kalau Di Amerika Di Luar Negeri Itu Ada Thanksgiving Kita Itu Libur Maulid Nabi Libur Hari Apa Ya Misalnya Hari Guru Hari Apa Itu At Teachers Day At Apa Ya Oke Sekarang On Penggunaan On On Itu Digunakan Untuk Ini Hari On Itu Digunakan Nambai Hari Contohnya I will Visit You On Bad Day Pada Hari Rabu Aku Akan Mengunjungimu Pada Hari Rabu Rabu Ini Kita Pakai On Where Were You On Friday Pada Hari Jumat Di Mana Kamu On Terus Date Tanggal 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 27 March Itu Pakai On His Birthday Is On March 27 Tanggal 27 March Maret Ya The Exam Is On The 16 Jadi Terus Ada Tanggal Nya Exam Nya Itu Tanggal 16 Exam Itu Apa Ujian Ujian Tanggal 16 Ulang Tahun Tanggal 27 Aku Besok Tanggal Aku Besok Tanggal 5 Mau Ke Itu Tanggal 5 Maret 16 Juni Sekarang In In Itu Biasanya Pada Bulan Tahun Dekade Dekade Itu 10 Tahunan Itu Century Abad Season Musim Time Periode Masa 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 Waktu Waktu Yang Periode Periode Waktu Misalnya 2 jam 3 jam 10 menit Seperti itu Ya Kita akan Baca Satu-satu My Birthday Is In January Gak Ada Tanggal Nya Ini Cuma Bulannya Aja I'm Going To Vacation Aku Akan Pergi Berlibur In August In August Aku Akan Berhibur Pada Bulan Agustus Tanggal Berapa Nah Ini Tidak Spesifik Kalau Ada Tanggal Kita Pakai On Six Spear Was Born Six Spear Itu Novelist Six Spear Nama Orang Lahir In Tahun Years Ini Years Ini Menyatakan Tahun Tahun Nampak The Titanic Seng Kapal Titanic Itu Kerm Apa Itu Kerm Tenggelam In 1912 Pada Tahun 1912 1912 Nah Ini Juga Pakai In Semua Pada Pada Dekade Pada Masa 1940-an Ini Hipis Hipis Itu Orang Kaya Orang Gipsi Hipis Pada Tahun 60-an 21st Centuri Pada Abad 21 6th Centuri Pada Abad Keenam We Go to The Beach In Summer Pada Musim Pada Musim Ya Ini Summer Pada Musim Panas Atau Many Flowers In Spring Spring Itu Juga Musim Apa Ya Setelah Musim Musim Seming Ya Spring Itu The Meeting Start In Nah Ini Pakai In 10 Minutes 10 Menit Lagi Akan Mulai Ini She Will Be Here In Dalam 3 Hours Dalam 3 Jam Dia Akan Sampai Sini Atau Dalam 10 Menit Akan Sampai Sini Itu Pakai In Oke Kita Pindah The Next Slide Ya This Is The Preposition Of Time In On At Sama Dengan Tadi Sebenarnya Sekarang Kita Fokus Ke Pertanyaan Circle The Correct Alternative Yang Pertama Former Big 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 Cherries Blah 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 Summer Tadi In Apa On Ya Apa Ya Nah Ini Ada Winter Summer Berarti Kita Pakai In Jawabannya Adalah In Serep Kita Carap Oke Number Two Molly's Birthday Is Tuesday So We Have Only Two Days Birthday Molly Ulang Tahun Molly Pada Hari Selasa Kita Cuma Punya Dua Hari To Prepare Untuk Menyiapkan A Surprise Party Acara Kejutan Nah Kalau Pada Hari Hari Itu Kita Pakai In Atau On Atau Add This Is It Kita Pakai On So Jawabannya Adalah On Kita Coret Blah Blah Father's Day I Will Give A Nice Present To My Father Pada Hari Ayah I Will Give Saya Akan Memberikan Nice Present Hadiah Yang Bagus Hari Ayah Kita Pakai In On Atau Add Hari Ayah Itu Kan Moment Ya Nah Itu Ini Pakai Ini Loh Nah Ada Musim Bukan Musim Hari Kita Pakai On The Football Match Is Blah 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 A Clock Age A Clock Acara Football Nya Jam 8 Shall we Watch it Together Ayo Kita Lihat Sama Sama Jam 8 Tepat Ada Waktu Yang Tepat Kita Pakai Apa At On In Pakai Ini Seperti Ini Berarti Kita Pakai App Nah Itu Ya Oke Number Five Nanti Yang Lainnya Diisi Sendiri Hampir Sama I Get Up In The Morning And Have A Breakfast Kira Kira Morning Itu Pakai At The Morning Ata In The Morning Ya Kalau Menurut Ini Kita Pakainya At At The Morning Tapi Biasanya Kita Sering Pakai In The Morning Ya Berarti Masih Kurang Tepat Nah Kita Pakai At The Morning At Lunch Time Morning Itu Kan Precise Time Precise Jadi Waktunya Itu Tepat At The Morning Untuk Selanjutnya Kamu Isi Sendiri Ini In On At Nomor Satu The Meeting Is Going To Start Titik Titik Ten O'clock Jam Sepuluh Ini Ada Jam Tepat Ya Kalau Ada Best Time Ini Berarti Kita Pakai Disini Kita Tulis Yes Nah Ini The Morning Kita Pakai In Apa At Dia Kok Namanya Biasanya Pakai In Berarti Namanya Ini Salah Don Iya Kita Betulkan Saat Ini Kita Pakai At Ya Belajar Itu Sepanjang Masa Oke Untuk Selanjutnya Kalian Kerjakan Sendiri Untuk Latihan Di Rumah Thank you See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh